Pak tadi kita sudah mendengarkan langsung ya keluhan-keluhan yang disampaikan begitu apakah bahwa dari Kemenper ini sendiri seperti apa Pak tanggapannya dan kemudian tadi juga terkait DMO sudah sempat disinggung begitu seperti apa memang DMO-nya saat ini untuk industri-industri lain non-listrik khususnya? Baik, terima kasih atas kesempatannya kami dari Kementerian Perindustrianan sejak awal pada akhir Desember 2020 ini kan tren kenaikan agar batu para telah kita identifikasi sampai akhir Oktober ini menunjukkan sangat-sangat setujukan. Artinya apa yang disampaikan Pak Widodo maupun Pak Adi itu sangat kami pahami karena kami mengerti benar betapa industri ini energi merupakan darahnya industri. Jadi kalau Pak Widodo tadi menyebutkan 40% dari kos produksi dari energi ini ya kami dari awal tahun 2021 sudah mengkomunikasikan kepada industri-industri yang memang lahap energi ini. Terutama pengguna batu para ini dan kami intent berkomunikasi dengan rekan-rekan Kementerian SDM bagaimana saat terjadi lonjakan yang ajam ini kita bisa mengamankan industri-industri kita yang memang menjadi industri prioritas kita. Nah ini sangat sejalan dengan kebijakan dari Kementerian Perindustrian dan harapan kami bahwa ada kepastian dari pasokan dan harga untuk rekan-rekan industri. Jadi tadi ada dua salah satu dari teman-teman industri semen kebetulan merupakan langsung binaan kami dan juga dari Pak Adi sepanjang tekstil tadi yang juga makin berat bagaimana mereka bisa bertahan dalam 6 bulan ke depan. Nah ini perlu kita lakukan dua, satu bagaimana pengesatan kewajiban DMPO ini terhadap industri dalam negeri. Artinya pasokan untuk industri-industri yang lahap energi ini tidak hanya semen maupun tekstil tapi juga seperti baca, kemudian kupu dan lainnya juga bisa mendapatkan relaksasi terhadap lonjakan harga batu para ini. Dan juga untuk jangka menengah panjangnya kita juga perlu suatu strategi optimalisasi daripada energi dari batu para ini untuk men-support daripada peningkatan daya saing industri yang lahap energi ini. Saya pikir sementara itu dari Kementerian industri yang kita lakukan karena beberapa kali kita telah mengundang rapat koordinasi dengan teman-teman industri ini dan sebagaimana yang disampaikan baik Pak Widodo maupun Pak Adi ini sudah sejalan dengan apa yang kami harapkan untuk kepastian pasokan dan harga daripada batu para ini. Jadi kita mengutamakan bagaimana DMPO ini dipenuhi sebelum dilakukan export. Demikian, terima kasih. Jangan lupa unduh aplikasi CNBis Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.